Saya ingin katakan dulu Kiai ya bahwa Bagi saya sendiri Berdasar histori Masuknya Abaib Yang baik yang masuk baru abad ke 19 maupun yang masuk sebelumnya Bagi saya sendiri apakah mereka itu Turunan Nabi Atau tidak itu bagi saya tidak terlalu penting ya Baklawi kalau bagi saya Bukan gitu ya Bukan turunan Nabi Karena dari filologi Jelas ya Kemudian dari historik jelas Kemudian Juga Apa DNA yang terakhir itu Yang sudah ini Jadi saya tidak percaya Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa mereka itu turunan Nabi Ya silakan saja Saya tidak keberatan Di wajahmu Kulihat bulan Yang mengintai Di surut keringan Terus terang Saya salut dengan Pak Profesor Mahfud MD ini Bahkan beliau itu ternyata sampai sekarang masih berpegang kepada karakternya Orang Madura gitu Yaitu berbicara secara jujur Tegas Tidak bermain-main dengan kata Tidak berselubung selindung Tetapi bicara apa adanya Bicara apa yang difikirkannya secara tegas Begitu ya Orang-orang hukum mungkin memang harus begitu ya Jadi hitam putih pembicaraannya Sebelumnya kan beliau mengatakan Untuk sementara Kesisnya K.H.I. Madudin itu benar Karena belum ada yang membantah Lalu gak lama kemudian beliau mempertegas Saya tidak percaya kalau Ba'lawi keturunan Nabi Bagi saya Mereka bukan keturunan Nabi Ba'lawi bukan keturunan Nabi Berarti ini sudah sama persis dengan K.H.I. Madudin Dan disini Pak Mahfud tidak memberikan lagi batasan Untuk sementara Tetapi beliau sudah menyampaikan narasi seperti itu Dan saya juga salut dengan jiwa demokratisnya Bahwa beliau juga tidak memaksa orang yang tidak percaya itu untuk percaya Sebaliknya tidak memaksa juga orang yang sudah percaya itu untuk tidak percaya Nah itu bagian pertama ya Jadi saya lebih suka orang-orang seperti ini Daripada orang-orang yang kalimatnya itu ambigu Ya menurut saya selama belum ada yang bantah Ya sudah kita husnudon saja Tidak tegas gitu Kalau ini kan tegas Saya tidak percaya Mereka bukan duriah Nabi Selesai Walaupun mungkin ada orang-orang lain yang memilih-milih bahasa Sehingga tidak jelas posisinya di mana Kalau ini kan jelas ya Kemudian yang kedua Alasannya tidak percaya Wallahuaklam Kalau dari narasi dan kita kaitkan dengan perkembangan pembahasan ilmu nasab ini Kalau bicara filologi Ya berarti Pak Manahem Ali Profesor Manahem Ali Kalau bicara DNA Profesor Sugeng Yang belum muncul ini adalah Kalau bicara sejarah sepertinya Jadi Kalau saya identifikasi Atau Mungkin puzzle-nya digabung dengan dinamika nasab Pak Mahfud MD sebagai pendatang baru Prof Mahfud MD ini sebagai orang yang mungkin berstatemen belakangan ini Maka kalau didudukan dalam puzzle-puzzle-nya Berarti mengikuti kajian Pak Profesor Manahem Ali Pakar filologi Dan mengikuti kajian Pak Profesor Sugeng Pakar DNA Karena agak naif Kalau kita anggap Pak Profesor Mahfud MD ini Tidak mengikuti orang sesuai dengan kepakarannya gitu Dalam menyimpulkan sesuatu Walaupun ya Apa sih kepentingannya kita memastikan Pak Sugeng itu pakar DNA atau enggak Ya kalau kata Pak Profesor Mahfud itu pakar DNA Ya sudah pakar DNA Atau mungkin bukan ikut Pak Prof Sugeng Ya Allah Tapi kalau saya dudukan di puzzle-nya gitu Kalau bicara tentang filologi ya Yang munculkan Pak Prof Manahem Ali ini Yang bicara historis apa jangan-jangan guru gembul ya Tapi guru gembul terlalu banyak kepakarannya sih Karena kalau Haji Madudin kan enggak bicara historis itu Tapi itu maksudnya kepada Apa kalau bahasanya Kiai Ubaidillah itu Tradisional Literature Review Entah itu maksudnya adalah Mengkaji naskah-naskah tradisional Atau naskah-naskah klasik Kitab maksudnya ya Atau mengkaji naskah secara tradisional Artinya apa adanya gitu ya Kurang canggih atau apa ya Silahkanlah ya dimaknai masalah itu Cuman cuma dari sini kita menjadi tahu persis Kemana kiblatnya dan arahnya Profesor Mahfud MD ini Dan ini yang harus kita hargai Itu pilihan beliau Sayangnya tidak menyebut Saya mengikuti teorinya ke Haji Madudin Misalnya ya Jadi secara teoritisnya enggak disebut disitu Yang ada historis Kita kehilangan akses ya Siapa tokoh historis Maksudnya pakar historis Historiannya di bagian pembatalan asap ini Kan tidak muncul sepertinya Sepengetahuan saya Apa maksudnya historian itu Yang tukang gali-gali Fakta-fakta makam palsu Makam palsu Wah itu kalau itu banyak pak Kalau Filologi ya ini ada Kalau DNA ada Ya kalau bagi Pak Profesor Mahfud Mereka kedua ini pakar Ya enggak apa-apa Silahkan pak ya Enggak jadi Hilang rukun Islam Hilang rukun iman juga Pertaya enggak Pertaya masalah ke pakaran mereka Ya enggak apa-apa Kata Pak Mahfud Pertaya enggak Pertaya enggak apa-apa Gitu ya Itu kata Pak Prof Mahfud Ya Sebagai beliau Sebagai pakar hukum Tentunya Masa kita mau bilang Sebagai pakar nasab juga Atau pakar fikir juga Kan Enggak semua pakar itu Pakar semua kan Ya Jadi tidak mungkin Semua pakar itu Adalah pakar dalam semua gitu Jadi kalau mau bicara Enggak apa-apa Secara hukum Mungkin ya silahkan Tapi kalau secara fikir Dalam fikir itu Tidak ada istilah Tidak apa-apa Sebegitu mudahnya Karena tidak apa-apa Itu hukumnya mubah Berarti Sudah lepas dari seleksi Hukum wajib Lepas dari seleksi Hukum haram Lepas dari seleksi Hukum makru Lepas dari seleksi Hukum sunnah Muncul hukum mubah Artinya tidak apa-apa Atau kalau Mau dipersempit Menjadi ke Apa-apa Dan tidak apa-apa Artinya Boleh dan tidak boleh Tidak apa-apa Itu berarti Sudah lepas dari seleksi Ketidakbolehannya Sehingga kita mengatakan Tidak apa-apanya Kalau yang mengatakan Seorang ahli fikir Ya mungkin Perlu diapresiasi juga Tapi kalau Pak Prof Mahfud Ya mungkin tidak apa-apa Secara hukum Perdata atau pidana Sesuai dengan kepakaran Beliau Tapi kalau secara fikir Sebentar Kita mengatakan Ini bukan anaknya ini Itu Masuk kajian fikir Membatalkan nasab Namanya Toknon nasab Nah itu bukan Tidak apa-apa itu Wah kalau itu Tidak apa-apa Bisa serampangan Hukum syariat ini Penting sekali itu Hadis nabi itu Tegas sekali Kufrun Tradisi Bukan tujuh nabi Wah itu membatalkan Nasab orang Pak Bukan tidak apa-apa Itu Kok bisa tidak apa-apa Yang boleh Begitu itu Biilmin Jadi ada Toknon nasab itu Boleh Kalau biilmin Biilmin itu apa Dengan ilmu Pak Artinya Dengan hujah Dengan argumentasi Bukan ngotot Nah itu Bukan Menurut saya Bukan Bukan begitu Wah rusak Kalau semua Menurut saya Begini Menurut saya Bukan itu Wah Enggak Enggak bisa Ini Jangan disamakan Dengan Maulidan Enggak maulidan Jauh Maulidan Enggak maulidan Itu orang Enggak maulidan Enggak dosa Tahlilan Enggak tahlilan Lain ini Kita harus Salih menghormati Yang tidak mau Tahlilan Oh enggak Lain Ini lain Kalau itu kan Tidak tahlilan Juga tidak dosa Tapi kalau ini Kalau Anda Mengatakan Anda bukan Ananya ini Dan tidak Berdasarkan ilmu Itu mentoh Nasab Namanya Tidak boleh Haram Secara Ijma Kalau masalah Pertaya Tidak Pertaya Siapa yang Tahu Isi hati Orang Kira-kira Begitu Jadi Bagi Pak Mahfud Mungkin Mengatakan Dan bagi saya Tidak masalah Kalau ada yang Pertaya Atau ada yang Mengatakan Begini Kalau saya Mengatakan Tidak Ini Seolah-olah Ini adalah Hanya Perbedaan Seperti Hukum Anjing Bagi saya Najis Bagi mereka Tidak Sudah sering saya bilang Kita kenal Dengan perbedaan Kita faham Saling menghormati Jangankan Satu negara Satu organisasi Bahkan Satu pesantren Atau satu apa Itu berbeda Pendapat Biasa Tapi Ada pijakannya Pendapat-pendapat itu Ada Kedudukan Kalau bahasa Madura Ada tempat duduknya Gitu Ada Apa bahasanya Ada manzilahnya Tidak Lalu Semua yang kita Berbeda Oh tidak apa-apa Kita berbeda Oh enggak Ini kalau kita bicara Ekonomi Mungkin begitu Kalau bicara Politik Mungkin begitu Atau bicara Perdagaran Mungkin begitu Tapi kalau sudah Bicara nasab Ini masuk ke Domain fikih Gak bisa kita Saya berbeda Nanti enak-enak lagi Wah menurut saya Butuh Enggak usah begitu Bagi yang mau Butuh begitu Silahkan Bagi saya Tidak perlu Ya enggak begitu Pak Jadi Saya salut Dengan kejujurannya Saya salut Dengan Bisorohahnya Mengatakan itu Dengan lugas Saya tidak percaya Bagi saya Bukan Keturunan Rasulullah Ba'lawi itu Itu jelas Jadi Pak Mahfud Di posisi yang sangat tegas Membatalkan Nasabnya Ba'lawi Mengatakan Ba'lawi bukan Berkatan Ya lihat saja Nanti Yang kau saya lihat Nanti Kita lihat sekarang Sudah membatalkan Intilannya Sudah mengatakan Bukan Sudah menafikan Nasab Sudah mento' Nasab Gitu Itu sudah jelas ya Tidak boleh ada Dusta diantara kita Kalau yang masih Berselubung Selindung Saya netral saja Ini gajian ilmiah Tapi Lain di depan Lain di belakang Ya Enggak ya Pak Mahfud Kayaknya enggak begitu ya Beliau ini orang yang Bicara Secara lurus ya Karena Hakim itu harus begitu Hakim Hukum itu Kalau Pembicaranya enggak jelas Ya repot Karena posisinya itu Mau mempertegas Hal-hal yang tidak jelas Kalau sendirinya aja Tidak jelas Pembicaranya akan repot Maka mentalitas itu Karakter itu terbawa Tidak suka bermain Di tengah-tengah Tegas sikapnya Bagi saya Tidak percaya Sudah Dan mereka bukan Turiah Nabi Berdasarkan histori DNA Dan filologi Begitu ya